iya lah ini sialan nih yang pakai kamera nih tapi jelas lah dibanding yang lain gak ngapain aku wah gak benar kelihatan lah kita ke sana ini pak oke kena 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 masih wet banget kan ini pak ya om Mirsa saat ini kita tengah menyaksikan ke pulangan dari Ahmad Dhani dan tampak memang Ahmad Dhani didampingi selain oleh istrinya Mulan Jamila juga ketiga anaknya Al El Dandul tampak masa yang sudah berkumpul sejak pagi memang berebut untuk bisa berfoto bersama dengan Ahmad Dhani maupun juga bersama dengan putranya rencananya Ahmad Dhani akan langsung menuju ke kediamannya di kawasan Kondok Idah Jakarta Selatan baru saja sekitar lima menit yang lalu pemirsa Ahmad Dhani melangkahkan kakinya untuk pertama kalinya keluar dari rutan Cipinang setelah menjalani masa hukumannya selama satu tahun dengan remisi yang diberikan pada hari kemerdekaan kemarin selama satu bulan sehingga Ahmad Dhani yang seharusnya baru dibebaskan pada akhir Januari 2020 mendatang bisa dibebaskan pada hari ini kita bisa lihat bersama pemirsa betapa saat ini pembebasan dari Ahmad Dhani disambut dengan sangat antusias oleh masa yang sudah berkumpul sejak pagi baik ini merupakan masa yang merupakan penggemar dari Ahmad Dhani sebagai musisi maupun juga penggemar dari Dewa 19 dan masa juga tampak menggunakan atribut dari Ormas Islam FPI tampak saat ini masa terus mengawal Ahmad Dhani yang tengah berjalan menuju ke mobil komando yang sudah disiapkan dari rutan Cipinang Ahmad Dhani akan langsung menuju ke kediamannya di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan di mana pihak keluarga sudah menyiapkan syukuran untuk menyambut ke pulangan Ahmad Dhani selamat menuju kemudahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya tampaknya Ahmad Dhani Tengah berupaya Untuk mencari sound system Untuk bisa menyapa pendukungnya Tampak di atas mobil Dengan bak terbuka ini Ahmad Dhani didampingi langsung Di samping kiri dan kanannya Oleh istrinya dan juga Putranya Serta di belakangnya juga tampak Mendampingi kuasa hukum atau pengacara Dari Ahmad Dhani Ali Lubis Kita akan menunggu Pemirsa apakah ada Pernyataan yang akan disampaikan Ahmad Dhani Beberapa waktu Setelah pembebasannya Baru saja 10 menit yang lalu Ahmad Dhani Dibebaskan dari rutan Cipinang Tampak di belakang Ahmad Dhani Putra busunya Dul Jelani Juga turut mendampingi Serta putra sulungnya Al juga tampak mendampingi Di sisi kanannya Sementara sang istri Mulan Jamila Juga tampak mendampingi Dan juga sejumlah anggota keluarga lainnya Dan pengacara dari Ahmad Dhani Mulan, mulan Ya ketiga putra Ahmad Dhani Turut mendampingi Di mobil dengan Bak terbuka yang sudah disiapkan oleh Masa pendukung untuk mengawal Kepulangan Ahmad Dhani Menuju ke kediamannya Di kawasan Penuk Indah Jakarta Selatan Tampak memang Masa Sangat antusias Untuk mengawal Kepulangan Ahmad Dhani Terlihat kerumunan Masa di depan Mobil yang Sudah ditumpangi oleh Ahmad Dhani Sehingga saat ini Kendaraan yang sudah Dinaiki oleh Ahmad Dhani Dan keluarganya Belum bisa Dijalankan Sebelumnya Ahmad Dhani Dinyatakan melanggar Undang-Undang ITE Karena dengan sengaja Dan tanpa hak Menyebarkan informasi Untuk menimbulkan Rasa kebencian Kasus dugaan Ujaran kebencian ini Berawal dari Tiga kicauan Yang diugah oleh Ahmad Dhani Pada bulan Maret 2017 Dimana saat itu Kicauan dari Ahmad Dhani Di media sosial Dilaporkan oleh Salah seorang relawan Basuki Cahayapurnama Karena kicauannya Dinilai mengandung Ujaran kebencian Nah saat ini Kendaraan mulai bergerak Rencananya Ahmad Dhani akan Langsung Menuju ke kediamannya Di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton Dari kediaman Jamaan 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 selamat menikmati 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 dua tahun penjara.